Pemerintah Kabupaten Moro Jambi sudah melakukan kerjasama dengan pihak TNI, Polri, dan BBBD dalam menyusialisasikan kepada masyarakat untuk membuka lahan tidak dengan cara membakar. Warga yang membandel akan dilakukan tindakan tegas. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus berupaya untuk tindakan preventif dalam penjagaan karhutlah yang akan dibungkingkan terjadi di daerah lahan gabut yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi sudah melakukan kerjasama dengan pihak TNI, Polri, dan BBBD dalam menyusialisasikan kepada masyarakat, terutama untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sekdem Moro Jambi, Fadil Arief menuturkan upaya dalam menyusialisasikan agar tidak membuka lahan dengan membakar, terutama pandangan gambut terus dilakukan, dan penegagaan setiap perusahaan harus memiliki peralatan dalam penjagaan karhutlah. Lalu tahun ini juga cukup mendukung ya, cukup mendukung bagaimana mereka menyiapkan alat yang representatif, alat yang cukup memadai. Dan kita sudah bangun kesepahaman dengan perusahaan ini, bahwa apabila terjadi bencana kebakaran, mereka tidak peduli di lahan mereka atau tidak, tapi ini harus dikroyok, harus ditangani bersama. Jangan sampai perusahaan cuma membantu di daerah lahan yang ada HGU-nya saja, HGU yang mereka miliki. Tapi bagaimana ini dilakukan secara goto royok? Karena kita tidak tahu bencana ini akan menimpa siapa saja, bisa saja perusahaan A, tapi dikerjakan oleh semua perusahaan yang ada. Karena alat-alat yang di perusahaan ini cukup sedia kan, karena ada alat kesempatan kerja yang perlu mereka miliki, di samping petugasnya juga mereka ada. Nah ini kolaborasi ini yang terus dibangun bersama perusahaan, bahwa seluruh setiap order harus konsen dan fokus untuk menangani kerula ini. Tapi sama-sama kita niatkan, kita rencanakan bagaimana ini tidak terjadi. Jadi preventif ini yang kita depankan sekarang.